Intro Seorang relawan Palestina membeberkan situasi menegangkan kala pasukan Israel menyerbu kompleks medis al-Shifa. Momen wul-wul yang bertugas di bagian resepsionis rumah sakit mengatakan bahwa tentara Zionis menembaki warga, stok medis, dan juga pasien. Digutip dari Middle East Monitor, serda Duzionis alias IDF itu juga melucuti pakaian orang-orang yang ada di kompleks medis al-Shifa. IDF lantas memaksa puluhan orang-orang itu untuk mengungsi ke selatan. Namun IDF memaksa mereka pergi dalam keadaan tanpa pakaian dan tangan yang diborkol. Momen wul-wul menyatakan dalam serangan yang terjadi pada Senin 18 Maret 2024 itu IDF menembaki gedung-gedung. Selain itu, mereka juga menangkap para wanita dan pria. Dalam penangkapan itu, mereka dipaksa melepaskan pakaian dan diinterogasi. Kemudian, pasukan Israel membawa sejumlah orang ke lokasi yang tak diketahui. Bulbul menyatakan ada banyak pas pemeriksaan tentara Israel di jalan-jalan dan banyak pasukan yang berjaga di berbagai daerah. Terima kasih telah menonton!